Selamat pagi pak guru Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang matematika Budi punya 3 permen Diambil adik 2, sisanya berapa? 1 permen pak Dipo, permen ya dipo Oh iya, maaf dipo Berikutnya, Budi membeli 100 permen Dimakan sama bapaknya 80 Budi dapat apa? Dapat kabar bapaknya kena diabetes Kasihan Budi Iya juga, kasihan Eh enggak gitu lah jawabannya, masih ada 20 permen lah Eh berikutnya, ibu Budi punya 3 telur Dia ingin membuat kue, tapi ternyata Butuh 5 telur, apa yang harus dilakukan Ibu Budi? Ya enggak usah buat kue Masa suruh Budi pergi beli telur? Kasihan Budi Guys, ini pertanyaan matematika ya guys Tolong dijawab dengan Panggilan kepada Pak Danu Harap ke kantor sekarang Hore, rapat guru Kita tidak perlu belajar deh Nah anak-anak, silahkan kerjakan LKS kalian Dari halaman 9456 Sampai 9867 ya Halo, selamat pagi Pak Pak Danu, saya adalah kepala SDM PNS Negeri Othni Ada apa ya Pak? Saya dapat laporan bahwa Anda membuat laporan yang melaporkan pungli yang terlapor di web lapor-melapor Bisa diulagi lagi Pak? Jadi gini ya, ada laporan yang dilaporkan ke web lapor-melapor bahwa Anda melaporkan pungli yang terlapor dalam laporan Boleh Bapak perjelas lagi enggak? Wah, itu kan jepu Kau jepuin kami pungli ya Oh, iya Pak Ngapain Anda laporin? Anda kan juga PNS Negeri Othni Ya, karena pungli adalah perbuatan tercelah dan merugikan Pak Tapi itu kan budaya kita Hah? Budaya? Iya dong, kan sudah tradisi Kalau enggak ada pungli mau makan apa kita Apalah artinya gaji dan tunjangan Kita kan juga mau hear it dong Pokoknya kau harus cabut laporan itu Kalau enggak kami akan teror dan intimidasi kau Ya, sudahlah aku mundur sajalah Nah, gitu dong Lo itu enggak cocok di sirkel gue Halah, sirkel perompak Apa kau bilang tadi? Orang laporin pungli kau malah diintimidasi? Tono? Pungli itu apa, Tono? Pungli itu pungutan liar Alias malak orang Om satu ini suka pungut duit Ih, anak pungut Ih, ku kasih kau tahu ya Pak guru kau itu sebenarnya enggak pantas jadi PNS Negeri Othni Terus yang pantas siapa? Yang cuma bisa fotokopi? Ih, anak pungut Pak guru kau itu tak lulus tes kesehatan jiwa Hah? Emangnya jiwa om sehat? Kalau guru ku risan Maka negeri ini kehilangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa Kalau anda yang risan Maka negeri ini akan bebas dari hama yang najis Ih, anak hama Negeri ini tak kekurangan orang pintar Tapi kekurangan orang jujur Buju kurang hajur Berani-beraninya kau Loh, kok disantet? Beliau kan suka pungut memungut Ya sudah Aku pungut saja nyawanya Bagus! pneumat Pahlawan 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 Ini Kala i i selamat menikmati